Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 12. Hansi Wei memandangi Pui Chie dengan sorotan matu yang aneh berkata, Tuan, Chuan berbuat begini, apakah pantas? Pui Chie mendesah lalu berkata, Tetuahan, seorang lelaki harus bisa membedakan budi dan dendam dengan jelas. Jangan terlalu terdesaku. Hie Ki Hang marah sekali, berkata, Pui Chie jelaskan padaku, sepatah kata saja sudah cukup, terpancing juga rasa marah di hatinya, Pui Chie dengan suara kecut berkata, Bagaimana jika kau jelaskan masalah Li Sekian? Hie Ki Hang terhenyak, dengan keras berkata, Kau masih belum bisa melupakan masalah Li Sekian? Tentu tak bisa dilupakan begitu saja, bukankah aku sudah kawin pula dengannya? Kau, kamu pulang tanyakan kepada ayahmu, bagaimana meninggalnya ibumu? Hie Ki Hang kaget sekali, dia sampai mundur tiga langkah ke belakang, dengan memekik berkata, Pui Chie, apa artinya perkataanmu ini? Pui Chie dengan wajah dingin berkata, tanyakan saja kepada ayahmu, beliau pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Hie Ki Hang merasa marah sampai berubah mukanya. Dia menghentakan kaki memutar badannya langsung pergi. 2. Pelayannya mengikuti. Nelayan tua yang bermargahan tetap diam di tempat, mukanya cemberut. Pui Chie menggeleng kepala kemudian melihat kepada Ye Fa Yao Chi yang tertutup sepasang matanya. Di sudut matanya mengembang dua butir air mata. Entah masih pingsan entah sudah sioman. Pui Chie menarik napas panjang, memanggil dengan suara halus, Syang E. Ye Fa Yao Chi pelan-pelan membuka mata, lalu menutup lagi, dengan suara bergumam berkata, Aku, rasanya sudah tidak kuat ber, napas, sudah tidak kuat. Hati Pui Chie merasa sedih dan berkata, Syang E, kau harus bertahan, kau jangan, dia tidak sanggup meneruskan. Saat ini yang ingin dia pikirkan adalah hidup matinya Ye Fa Yao Chi yang lain tidak peduli. Hal Si Wee pelan-pelan bertanya, Chuan Anda sudah tidak mau majikan muda? Pui Chie angkat kepala, tetuahan, pertanyaanmu harus ditanya oleh tetua perguruan. Habis bicara pandangannya balik lagi ke Ye Fa Yao Chi, hatinya kacau betul. Hal Si Wee berkata lagi, Chuan muda, aturan suami istri termasuk kelima hukum, harap Anda ingat. Pui Chie bukan tidak tahu, dia bukan orang tidak berbudi, kebahagiaannya dengan Li Sekian menjadi hilang karena ketua Sancai Mui telah memakai kera keji menjodohkan perkawinannya. Kemarahannya belum bisa hilang sampai sekarang dan tidak bisa dilupakan, dia mengambil sikap begini kalau diurut dari asalnya, Hie Ki Hang tidak salah, dia juga perempuan yang jadi korban. Dengan sikap dingin dia berkata, tetua tahu asal mula masalah ini? Hal Si Wee pelan-pelan berkata, ini, aku. Pui Chie menghembuskan napas dari hidungnya, kalau begitu aku tidak usah bicara lagi. Tiba-tiba Hon Si Wee menunjuk kekejauhan berkata, ada yang datang, sepertinya orang dunia persilatan. Hati Pui Chie kaget, cepat dia melihat ke arah yang ditunjuk, terlihatlah beberapa orang sedang menyusur jalan setapak menuju ke tempatnya. Ada yang dipundaknya memikul barang, ada pula yang punggungnya memanggul barang. Seperti tukang jual beli mau ke pasar, dengan sendirinya Pui Chie bertanya, bagaimana tetua tahu mereka orang persilatan? Han Si Wee dengan tangan mengusap jenggot putihnya, berkata, tidak akan salah, dalam radius limali semua orang-orang itu berkumpul, mungkin ada maksudnya. Hati Pui Chie mengerti, tetua San Chaimui, Han Si Wee di sini menyamar sebagai nelayan, sudah tentu mereka di sini mempunyai cabang perkumpulan yang rahasia. Dia pasti sudah dapat berita dari anak buahnya, melihat penampilan orang yang datang, kemungkinan besar Matu Matu Shin Kiampang yang sedang mencari dirinya dan Ye Fa Yo Chi. Dia tidak mau terganggu juga tak mau didekati. Setelah dia berpikir dan memutuskan, dia memandangi Han Si Wee bertanya, apakah tetua bisa tolong menjaga kanona ini? Han Si Wee mengangguk, boleh, bagaimana tuan muda? Pui Chie berkata, kalau pihak lawan datang mencariku pasti banyak jago-jagonya, aku harus melawannya. Dia membalik wajahnya melihat Ye Fa Yo Chi, berkata, Siang E, kau istirahatlah. Aku pergi sebentar. Menyesal seumur hidup. Ye Fa Yo Chi hanya berputar bola matanya, tapi tidak berkata apa-apa. Orang yang datang jaraknya bertambah dekat. Pui Chie tidak berani lengah, segera pergi dari sisi gubuk menyusuri sungai yang beralang-alang lebat, berjalan membuat setengah lingkaran, memutar menuju ke ujung jalan kecil di bagian sana, dengan sengaja memekik dengan keras, pakiam, pedang bengis. Komat tidak ada ampun. Pekikan keras ini bisa terdengar sampai setengah li jauhnya, rombongan yang penampilannya seperti pedagang menjadi kalang kabut, beramai-ramai berlari kembali secara terpencar, selanjutnya tanda api roket yang mengudara, terbukti mereka betul metu-meta. Pui Chie matanya memeriksa sekelilingnya, dia menemukan sebuah bukit kecil di kejauhan yang menyolok sekali. Dia merasa di sana jauh dan lebih baik dari gubuk ikan. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia lari menuju bukit itu. Berdiri di ketinggian bukit dengan baju putih yang disorot sinar matahari, sehingga dari jauh pun bisa terlihat. Terdengar suara keluar dari balik bukit tempat di mana Pui Chie berdiri, Pui Chie, kau masih mau melawan? Diam-diam Pui Chie kaget sekali, pelan-pelan dia memutar badannya. Begitu memandang, hati bergetar keras, di dalam semak-semak pohon di balik bukit, berdirilah seorang terpelajar setengah baya, ternyata dia adalah pengurus utama Shin Kaim Pang Kui Si Chaiti Kuang Beng. Dalam hatinya timbul nafsu membunuh, tapi berhasil ditekan kembali, terpikir olehnya, tadi malam di dalam hutan, di luar kelenteng, Tikuang Beng telah membunuh seorang kepala cabang, dan melepas dirinya kabur. Teka-teki ini masih belum terpecahkan, spontan dia bertanya, pengurus utama, aku mau bertanya satu masalah. Masalah apa? Semalam di dalam hutan, sewaktu aku terikat, jangan menyinggung urusan itu lagi, kenapa? Kau tentu bisa berpikir posisiku. Perkataan tidak jelas membuat Pui Chie bingung, ketika di pegunungan pinus dia ikut memukul jatuh Pui Chie ke dalam jurang, tapi tadi malam menolong dirinya dengan mengkhianati perkumpulannya musuh atau bukan susah dibedakan. Kenapa? Apakan dia yang diam-diam melemparkan batu ke dalam jurang untuk menolong dirinya juga? Tikuang Beng berkata lagi, jago-jago yang mau mengepungmu segera tiba, kau sebaiknya bersiap-siap. Aku tak bisa banyak bicara, Oyea, bagaimana nasib Yee Fayao Chi? Pui Chie spontan menjawab, dia masih hidup, di mana orangnya? Maaf, aku tak bisa beritahu. Dengar, kalau kau bisa membunuh penasehat utama si tangan mencapai langit Mei Ang San, dari badannya kau mendapatkan sebuah pusaka ajaib yang merupakan hadiah pangcu sebagai imbalan dia membantu pekerjaan perkumpulan, setelah berkata begitu dia segera menghilang. Pui Chie terharu sekali, pusaka apa yang berada di badan si tua itu? Tapi dia tidak bisa berpikir lama, karena dalam waktu sekejap saja telah ada seseorang mendekat, yang pertama naik ke bukit itu adalah Tong Tih Chiu, si tangan mencapai langit. Pui Chie berdiri kokoh seperti gunung, dengan mata melotot melihat pihak lawannya. Ha! 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 Pui Chie, akhirnya ku temukan juga dirimu Tong Tih Chiu ketawa sinis. Pui Chie dengan sikap dingin berkata, Orang yang bermargamei, kau membantu orang berbuat kejahatan, apa benar-benar tidak takut hukumannya? Seketika pihak lawan yang lain berangsur-angsur tiba, mereka mengurung bukit. Tikuang Beng juga datang kembali. Pui Chie memandang semua orang yang mengepung, terutama lama sekali memandangi Tikuang Beng. Tong Tih Chiu dengan metu berbinar berkata, Pui Chie, perempuan hina yang menerfipa itu sudah dikubur. Pui Chie tertawa dengan sikap dingin berkata, Dia baik-baik saja sedang mencari waktu untuk membalasmu. Sayang dia sudah tak ada kesempatan lagi, Sebab Pak Kiam ku sudah tidak tahan ingin meminum darahmu, tua bangkai. Tong Tih Chiu dengan murka berkata, Jangan terlalu sombong. Hari ini aku akan membawa kepalamu pulang. Pui Chie menyungging bibirnya sambil mencibir, Apakah cukup tajam pedangmu? Tong Tih Chiu melotot, Silahkan coba, nanti kau bisa tahu pedangku tajam atau tidak. Chie yang dengan suara keras kedua belah pihak telah mencabut pedang. Pak Kiam tidak ada ampun itulah kebiasaan Pui Chie memekik. Kedua belah pihak mengambil posisi, Memasang kuda-kuda. Juga mengeluarkan pedang menunggu kesempatan bagus. Pui Chie berpikir cepat, Orang tua ini menjabat sebagai penasihat utama pasti kungfunya hebat sekali, Sudah terbukti sewaktu dia melawan Yefayao Chi di kelenteng. Pertarungan kali ini adalah melawan jago-jago, Jangan berlama-lama lebih cepat lebih baik, Sesudah berpikir begitu dia memekik. Pak Kiamnya dengan segala kecepatan dan keganasannya telah disabetkan. Saat Pui Chie mau menyebetkan pedang, Keadaan di lapangan sudah amat menegangkan. Dalam suara beradunya besi dengan besi kedua belah pihak yang sudah menjauh, Mendekat lagi. Kepandayan pedang Tong Tih Chiu amatlah tinggi, Seimbang dengan kemampuan Pui Chie, Sudah tiga jurus belum jelas siapa menang atau kalah, Pui Chie melakukan pertarungan kilat supaya cepat selesai. Dia memekik lagi dikeluarkanlah jurus-jurus istimewa pedang bengisnya. Dalam suara besi beradu yang begitu kerap, Tong Tih Chiu sudah mundur tiga langkah besar. Pui Chie seperti bayangan mendesak terus, Sebuah jurus mematikan dilancarkan. Terdengar suara, set lengan baju Tong Tih Chiu sudah robek besar darah pun bercucuran. Bisa menghadapi dua jurus maut pedang bengis tanpa cedera pertanda ilmunya cukup hebat. Tong Tih Chiu yang menjabat sebagai penasihat utama di jurus kelima dia mulai merasa terdesak, Karena merasa malu, dengan memekik kuat, Dia menyerang dengan sebuah jurus aneh yang amat keras. Pui Chie dengan sekuat tenaga melawan serangannya dengan pukulan, Dalam hembusan angin yang menderu dan kilauan pedang, Dua belah pihak terdorong mundur lagi. Ada dua buah pedang panjang menggunakan kesempatan ketika Pui Chie mundur, Menyerang dari samping. Pui Chie segera membalikan pedangnya kembali menyapu, Terdengar suara mengaduh. Seorang korban yang membokong roboh. Yang satunya lagi pedangnya putus menjadi dua. Secepat kilat dia mundur. Dengan ada bantuan anak buahnya meskipun hanya sekejap saja. Tong Tih Chiu kembali dapat menyerang secara cepat dari depan. Dalam suara yang hiruk pikuk jagoan-jagoan yang lain semua terjun ke dalam kancah petarungan dengan mengeroyok. Pui Chie dengan pedangnya melancarkan kepada Tong Tih Chiu, Dia tidak berani lengah sedikitpun. Badannya berputar mengikuti arah pakiamnya kembali, Ada seorang tua tepat terkena tajamnya pedang, Dengan mengeluarkan suara menjerit kepalanya telah melayang. Tong Tih Chiu menggunakan kesempatan itu menyerang lagi dengan lebih dasyat. Pui Chie merubah siasat Caroline, Badannya cepat berputar tidak pedulikan Tong Tih Chiu, Dia menyerang orang yang mengeroyok, Mengerikan sekali seorang lagi terjungkal sudah tiga orang pengawal yang mati konyol. Karena ada perbedaan tenaga dalam yang besar, Kerjasama yang tidak teratur. Yang membantu mengeroyok malah mengganggu serangan Tong Tih Chiu. Pui Chie sengaja mengubah-ubah posisinya. Dia bermaksud menghilangkan dulu tekanan-tekanan yang membantu menyerangnya, Ini adalah siasat yang paling pintar. Darah mengalir lagi orang yang mengeroyok menjadi gentar. Tik Wang Beng ikut menyerang dari sisi, Meskipun ilmunya di bawah Tong Tih Chiu tapi tidak bisa dipandang remeh. Pui Chie cepat-cepat menggunakan kesempatan sebelum Tong Tih Chiu tiba, Sekuat tenaga dia menyerang Tik Wang Beng. Pui Chie sebenarnya tidak bermaksud membunuhnya, Tapi tetap harus menghadapinya. Dalam suara besi yang beradu keras, Tik Wang Beng mengaduh, Dirinya cepat-cepat mundur, Dada kanannya telah berdarah. Terlihat serangan pedang Tong Tih Chiu menggulung. Pui Chie menghadapi dengan sekuat tenaga. Sekarang yang bantu mengeroyok tersisa tiga orang, Tidak ada kesempatan bagi mereka menyerang karena ilmu mereka yang terbatas. Siapapun tidak ada yang tahu bahwa Tik Wang Beng berpura-pura, Tapi dia memang mendapat cedera yang tidak ringan, Dia terduduk di situ. Pakiamnya Pui Chie dasyat sekali, Serangannya yang bertubi-tubi membuat Tong Tih Chiu kalang kabut, Maut terus mengintainya. Tiba-tiba Tong Tih Chiu mengundurkan diri keluar dari lingkaran pedang. Pedangnya dimasukkan dalam sarung, Sepasang telapak tangan menghibas, Rambutnya putih berterbangan mendadak menghempas, Timbul angin yang sangat keras bergulung-gulung. Pui Chie segera menghindar ke samping. Terdengar suara jeritan yang memecahkan keheningan, Dua orang pengawal yang berada di belakang Pui Chie, Menjadi korban tergulung angin, Terbang meninggalkan tanah, Terhempas belasan meter jauhnya, Mengikuti lareng gunung menggelinding jatuh ke bawah. Tong Tih Chiu telah salah membunuh orangnya sendiri. Dia menjadi marah besar. Pui Chie setelah menjauh sekarang membawa pedangnya masuk lagi ke gelangang. Tong Tih Chiu setelah menarik lagi sepasang telapak tangannya, Kembali menyerang diri Pui Chie, Ternyata ilmu telapak tangannya lebih hebat dari permainan pedangnya. Ini adalah bukan pertarungan silat atau mengadu tenaga, Tentu saja Pui Chie tidak mau melayani keras lawan keras, Badan menepi dan menghindar lagi dari serangan lawan, Tapi karena menghindar terus badannya menjadi tidak mantap, Terdorong oleh pukulan yang terus menerus, Sampai kepalanya terasa pusing. Tenaga telapak tangan Tong Tih Chiu memang dasyat, Tapi tenaga dalam yang terkuras juga tidak sedikit, Dia akhirnya berhenti dengan terengah-engah, Waktu yang sesaat ini bagi orang ahli seperti Pui Chie merupakan kesempatan untuk menyerang. Pedang berkilau di bawah sorotan matahari seperti satu rambang kilau mengurung Tong Tih Chiu. Tong Tih Chiu mencoba melayangkan tangannya, Sayang tenaganya belum sempat keluar dengan sempurna kilauan pedang sudah tiba, Satu suara jeritan terdengar dia sudah terdorong mundur. Tujuh-delapan langkah, baju bagian dadanya sudah sobek, darah pun bercucuran. Pui Chie mengayunkan pedang, menyerang lagi. Tong Tih Chiu meluncurkan badannya cepat-cepat melarikan diri, lari menuruni bukit. Tik Wang Beng diam-diam juga sudah kabur. Pui Chie memekik, mau lari kemana dia menggerakkan. Jangan badannya cepat-cepat mengejar Tong Tih Chiu, hanya dua kali loncatan dia sudah menghadang di depannya. Pedangnya segera digerakkan lagi. Pui Chie memang punya keinginan memusnahkan semua tenaga yang membantu Feichen. Untung Tong Tih Chiu tersandung batu sehingga terguling 10 meteran jauhnya, Begitu bangun lagi dan dia cepat-cepat melesat kabur. Tiba-tiba Pui Chie melihat di tanah ada sebuah bungkusan barang, Dia teringat Tik Wang Beng pernah berkata di badan Tong Tih Chiu ada sebuah pusaka, Cepat-cepat dipungut bungkusan itu, ketika mengangkat kepala lagi, Tong Tih Chiu sudah kabur entah kemana. Dia menghela nafas, begitu barang itu dia buka, matanya menjadi terbelalak, Isinya ternyata adalah sebilah Giyok Ju Yei. Pui Chie terharu sampai bergetar, Giyok Ju Yei tidak salah lagi terjatuh dari badan Tong Tih Chiu. Tih Chien tidak sayang memberikan Giyok Ju Yei demi mendapatkan bantuannya. Ayah Bota Suseng gara-gara Giyok Ju Yei sampai diusir dari perguruannya, Pada akhirnya mati di depan lembah pertapaan Boyai Usien Chee. Dengan hasil yang diluar dugaan ini, telah meringankan banyak pekerjaan, Janji pada Boyai Usien Chee sudah terlaksana. Dimainkannya Giyok Ju Yei itu, hatinya riang bukan main. Di kejauhan asap hitam mengepul, Pui Chie angkat kepalanya melihat, Tempat asap mengepul itu tepat di gubuk tempat di Ifa Yauci bersembunyi, Dia tersentak, hatinya berdebar-debar, Giyok Ju Yei segera disimpannya dia langsung memburu ke gubuk itu. Betul saja gubuk ikan itu sudah terbakar. Saat ini sudah menjadi gumpalan api yang besar, Meta Pui Chie berkunang-kunang, dia mempercepat langkah mendekat. Gubuk itu setengahnya sudah roboh ke dalam air. Api masih menyala, gubuk terbakar hampir habis sama sekali tidak bisa ditolong, Apalagi ini sudah terlambat. Pui Chie berdiri terpaku dan gemetaran. Tumpukan kayu sudah terbakar habis, Sisa kepulan asap tertiup angin sungai. Pui Chie seperti bangunan tinggi kehilangan topangan, Rohnya terasa melayang-layang. Siapa yang membuat kebakaran ini? Bagaimana hidup dan matinya Ifa Yauci dan tetuahan? Tiba-tiba tercium bau tutung daging terbakar, Menyengat hidung, badan Pui Chie menjadi seperti yang kedinginan. Apakah, dia tidak berani memikir lagi? Memandangi puing-puing yang tersisa ternyata ada dua bangkai tutung manusia, Rambut dan baju tidak tersisa, Muka pun sudah tidak bisa dibedakan, Entah wanita entah laki-laki. Saat ini pikiran Pui Chie menjadi kosong, Perasaan apapun tidak ada. Langit dan bumi seperti berputar, Badannya menjadi bergoyang-goyang, Dia seperti mau terjungkal. Siapa yang berbuat sekeji ini? Han Si Wee adalah tetuasan Chai Mui, Apakah tidak bisa menjaga satu orang saja? Ifa Yauci dalam kondisi sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa tetuahan? Kenapa bisa ikut terbakar? Kubuk hanya sebesar begitu, Di luar adalah air sungai, Apa tetuahan tidak mampu kabur? Sehingga mereka berdua mati bertumpuk. Benar-benar tidak habis pikir. Kecuali bertemu musuh yang tangguh dan terluka atau terbunuh lalu dibakar pemikiran ini lebih wajar. Siapa musuh yang begitu hebat? Pui Chie terpikir lagi Feichen, Selain dia siapa lagi yang bisa sekeji itu bunuh orang lalu membakar jasadnya. Betul. Feichen tidak muncul di bukit, Pasti dia di sini membuat pekerjaan yang tidak berperi kemanusiaan. Yifa Yao Chi telah menghinati perkumpulan pasti dia membencinya sampai masuk ke sum-sum. Dua jasad kering yang bertumpuk bisa saja adalah tetuahan yang tidak mau mengecewakan dirinya atas titipannya jadi mati terbunuh, Kalau begitu dirinya menanggung dosa yang besar, Tambah dipikir teori ini terasa sangat betul. Perahu yang tadinya diikat di tiang gubuk mungkin talinya putus terbakar, Perahunya pergi mengikuti arus. Kesal, merasa bersalah, menyesal, Pui Chie hampir menjadi gila, Bayangan mungil yang memakai selendang merah bergoyang-goyang di depan matanya, Semua yang terjadi hanya dalam waktu setengah jam saja, Kejadian yang menyedihkan ini telah terjadi, Dia sudah terbebas sekarang, Tidak perlu mencari tabib lagi, Gubuk ikan itu bertutup palang-alang, Rangkanya semua dari kayu, Setengahnya terendam air, Untuk keperluan menambatan perahu dibuat tiang yang amat kokoh, Begitu terbakar pasti apinya sangat besar, Bau hangus tercium sampai jauh. Pui Chie mengepalan tanganah sambil memekik sekuatnya, Bunuh! 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 Basmi habis! Memandangi sisa kebakaran dan jasad kering dalam hati Pui Chie ada semacam keinginan membunuh dan cucuran darah. Yifah Yao Chi dan Tetuahan berduanya terpanggang api sama sekali luar dugaan. Akan muncul kah Fai Chen? Dia sedang berpikir, Utang darah harus dibayar dengan darah, Darah orang tidak berdosa harus dibayar darah orang jahat, Perguruannya merasa amat sial karena mempunyai seorang pengkhianat seperti Fai Chen. Ini juga malapetaka bagi dunia persilatan, Berdiri di pihak manapun demi pribadi atau umum Shin Kiampang harus dimusnahkan. Bunuh dia memekik lagi dengan suara keras. Dia memikir kembali, Yifah Yao Chi demi cinta melah mengkhianati perkumpulan hingga mempersembahkan nyawanya, Begitu pendek, Begitu tiba-tiba seperti kembang api yang muncul sesaat saja, Termasuk kategori cinta apa ini? Dia tahu laki-laki itu beristri tapi tetap tidak peduli, Dan secara-secara sepihak mencintainya. Imbalan apa yang dia dapatkan? Cabut kuku putuskan gigi. Berdiri lama tanpa perasaan, Pui Chie akhirnya sadar harus beres-beres, Dari gulungan gelombang air sungai, Muncul sebuah perau mengayun melawan arus, Yang mendayung ternyata adalah Hon Si Wai, Tetuasan Chaimui. Pui Chie gerang bukan kepalang, Ternyata yang terpanggang api bukan tetuahan, Dia langsung bertanya, Mana Yifayao Chi? Han Si Wai tidak menjawab malah memanggil dari atas perau, Cuan muda, cepatlah naik perau. Pui Chie segera melompat, Tubuhnya enteng seperti kapas, Melayang turun di atas perau, Dia langsung melihat Yifayao Chi sedang terbaring di dalam, Hatinya yang penuh rasa cemas mulai meredah, Perau kecil itu dibawa Han Si Wai masuk ke dalam alang-alang. Cuan muda, dia, sudah sangat kritis. Hati Pui Chie menjadi dingin, Dia duduk termenung, Butir-butir keringat bermunculan di dahinya. Dia tidak mati terpanggang, Tapi tetap susah mempertahankan hidupnya. Bota suseng dalam dua hari lagi baru kembali, Tapi sekarang nyawanya sudah sangat kritis, Bagaimana harus bertindak? Dengan pelan dia mencoba memanggil, Siang E, Siang E. Tidak ada reaksi, Ketika dipegang nadinya seperti ada seperti tidak, Dia betul-betul sudah gawat. Han Si Wai menghela nafas dan berkata, Api dekat tidak bisa dipadamkan dengan air jauh, Mana bisa tertolong? Kalau Mui Chie ada di sini, Mungkin bisa diminta bantuannya. Tiba-tiba Pui Chie teringat Giyok Ju Yei Yang didapat dari Tong Tih Chiu, Menurut cerita Boye Usien Chee, Giyok Ju Yei ini dibuat dari Giyok Yang berumur puluhan ribu tahun, Khasiatnya bisa menyembuhkan yang orang Yang dalam keadaan kritis. Apakah betul begitu? Harus dicoba juga, Segera dia mengeluarkan Giyok Ju Yei, Ditempelkan di dadai Fayao Chi. Han Si Wai merasa aneh bertanya, Untuk apa itu? Pui Chie menceritakan tentang keajaiban Giyok itu dan kegunaannya. Han Si Wai mengangguk sambil mengusap jenggot, Berkata, Mungkin sudah takdir, Belum sampai harus mati, Mau bagaimana juga tak akan mati. Pui Chie memandang Ie Fayao Chi lalu bertanya, Tetuahan, Waktu gubuk terbakar ada dua jasad terpanggang, Bagaimana ceritanya? Han Si Wai menghela nafas berkata, Ada dua orang pengawal Shin Kiampang menemukan Nona ini, Langsung mau dibawa pergi, Aku tak berbuat bisa apa-apa terpaksa menghajarnya, Tak disangka dia bawa petasan yang mau dilempar untuk minta bantuan, Tidak tahu bagaimana, Malah menyala di dalam, Berita tidak terkirim, Gubuknya yang terbakar, Aku mau tak mau membawanya ke perahu untuk menghindar sementara. Pui Chie menghela nafas, Oh, begitu, Aku kira kalian berdua yang terkena musibah. Han Si Wai bertanya dengan muka serius, Cuan muda, Apakah kau benar menyukai wanita yang bermarga liu ini? Pui Chie ketawa kecut, Ketua, Di dunia persilatan budi dan dendam harus jelas dan harus diutamakan. Ada dendam boleh tidak dibalas tapi kalau ada budi harus dibalas. Nonaliu telah menolong jiwaku, Budi ini harus dibayar. Han Si Wai tak mau mengendur terus bertanya, Kalau begitu maksud Cuan muda hanya membalas budi saja? Yang lain tidak? Pui Chie berkata lagi, Maksudku memang begitu, Kalau dia, Dia punya pandangan sendiri, Aku tidak bisa campur tangan, Menurut pengamatanku, Dia sangat mencintai Cuan muda, Itu, Itu urusan dia. Kalau begitu Cuan muda tidak akan meninggalkan San Buicu? Terkorek lagi luka hati Pui Chie, Dengan sikap dingin berkata, Sekarang aku tidak mau membicarakan soal ini. Han Si Wai dengan rasa sayang berkata, Cuan muda, Perkawinan itu amat sakral, Aku harap bisa abadi selamanya. Sikap Pui Chie hatinya menjadi dingin, Berkata, Kalau yang jadi korban adalah dirimu, Apakah kau bisa berkata begitu? Han Si Wai mengerutkan dahi, Siapa yang jadi korban? Pui Chie berkata, Mui Chie hatinya tentu mengerti titik, Kalau sampai terjadi apa-apa yang salah bukan di pihakku. Han Si Wai seperti tahu urusan ini, Maka selesai Pui Chie berkata begitu, Dia bungkam terus. Pui Chie dengan penuh perhatian memandangi Yefa Yaut Chi, Terlihat mukanya mulai memerah, Nafasnya terdengar mulai teratur, Bahan dari langit, Pusaka dari bumi benar-benar barang ajaib, Hasil penyembuhan luka oleh Giyok Ju Yee sudah terlihat. Tidak disangsikan lagi nyawa Yefa Yaut Chi sudah terselamatkan. Pui Chie tiba-tiba terpikir, Kalau Yefa Yaut Chi betul-betul sembuh. Rasa cintanya tentu tidak berkurang, Dia sendiri sudah berkeluarga, Bagaimana menyelesaikannya? Sesudah dipikir berulang-ulang hatinya menjadi tetap, Dia berkata, Ketua, Bolehkah aku menitipkan sesuatu padamu? Masalah apa? Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, Tidak bisa berlama-lama di sini, Kalau Nona Liu sudah sembuh, Tolong simpankan Giyok Ju Yee-nya. Dua hari kemudian, Bila ada seorang yang pakai baju biru bernama Bota Suseng datang, Dia sahabatku, Harap Giyok Ju Yee ini diserahkan kepadanya. Boleh, Tapi, Tapi apa? Kalau Nona Liu bertanya mengenai dirimu, Bagaimana aku menjawabnya? Ini, Katakan saja aku pergi ada urusan penting, Tetua tolong sampaikan ucapan terima kasihku padanya. Baik, Kalau begitu, Merepotkan Tetua. Tidak apa-apa, Sudah selayaknya aku membantu, Terakhir maafkan aku berkata sekali lagi, Harap Tsuon muda mengingat hubungan suami istri, Bisa bersatu itu jodoh dari sana. Pui Chie mengangguk dengan berat, Bersoja dengan kedua belah tangan, Lalu melayang ke darat. Tujuannya adalah kota Choyang, Dia tidak percaya Feichen tidak mau muncul lu untuk menghadapi dirinya, Kali ini Tong Tih Chiu kembali gagal, Pasti dia sakit hati. Kera dia meninggalkan Ye Fa Yo Chi dalam hati, Pui Chie merasa penuh penyesalan tapi sudah tidak ada jalan lain lagi. Sesudah sembuh bagaimana dia? Pui Chie tidak berani pikir lebih jauh lagi. Siapa bilang dicintai itu paling bahagia? Pui Chie sekarang sedang pusing karena dicintai banyak wanita. Sinar bulan seperti perak, Pui Chie mondar mandir di jalan raya, Dia tidak berani menyatakan dirinya menyayangi Ye Fa Yo Chi, Tapi Ye Fa Yo Chi malah menyukai orang yang sudah beristri, Hal itu sama dengan bikin jaring mengikat diri sendiri, Demi cintanya sampai mempertaruhkan nyawa sebagai imbalan, Itu adalah cinta buta. Pui Chie sebagai orang yang menanggung, Merasa dipotong tak mau putus, Diurus malah tambah kusut. Sebuah bayangan dengan sangat cepat melintas di depan sana, Di bawah sinar bulan seperti seekor burung abu-abu terbang. Hati Pui Chie tersentak, Tapi dia tidak mau mencampuri urusan orang lain, Dia tetap saja berjalan, Berjalan tidak begitu jauh dari hutan di pinggir jalan muncul suara tertawa mengejek, Di depan dan di belakang tak ada orang, Tujuannya pasti pada dirinya, Mau tak mau harus dilayani, Dia menghentikan langkah dengan sikap dingin bertanya, Siapa yang di dalam hutan?